Intro Ratusan pelajar dari berbagai sekolah yang ada di kota Padang ini diamankan petugas Sabara Polresta Padang karena telah mengganggu pengguna jalan raya kawasan wisata Pantai Nirwana, Bukit Lampu kecamatan Lubu Begalung, kota Padang pada kamis petang Ratusan pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah ini ditertibkan secara paksa oleh petugas di pinggir jalan beserta kenderaannya masing-masing Satu persatu pelajar ini dinaikkan ke atas mobil Dalmas Polisi untuk digiring ke Mapolresta Padang guna mendapatkan pembinaan dan sanksi Selain ugal-ugalan di jalan raya para pelajar ini juga merusak kawasan wisata dengan melakukan coret-coret fasilitas umum bahkan siswa perempuan pun ikut diamankan petugas Sebanyak 500 orang siswa ini selanjutnya digelandang ke Mapolresta Padang untuk diberi pembinaan dan pemanggilan orang tua Sebagai sangsi masing-masing kenderaan sepeda motor yang mereka gunakan akan ditilang sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang berlaku Tradisi Eforia menyambut kelulusan dengan cara ugal-ugalan di jalan raya ini tak hanya membahayakan nyawa pengguna jalan lainnya tapi juga membahayakan nyawa para siswa sendiri sehingga petugas melakukan penertiban Kita seluruh jajaran-jajaran Poresta Padang secara masif kita melakukan penertiban terhadap seluruh anak-anak pelajar yang selama ini sudah menjadi tradisi setiap kelulusan mereka merayakan dengan cara seperti ini dengan kopoi-kopoi di jalan Yang kita menjadi perhatian betul adalah ini mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengendara lain dan termasuk keselamatan diri mereka sendiri Hari ini semua nanti kita akan kasih pemberitahuan atau arahan sehingga nanti orang tuanya juga kita minta hadir sehingga mereka juga bisa ikut bersama-sama Untuk kenderaannya sendiri mana? Untuk anak-anak kenderaan ini yang punya kenderaan ini kenderaannya kita sesuaikan dengan pelanggaran lintas Kita akan tilang dan yang tidak membawa surat-surat nanti kenderaannya kita sesuaikan, kita tahan dulu Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan